Mohon maaf, hanya dengan segelas teh Ini bisa menyebabkan orang mendapatkan hidayah Kita memberikan teh Kemudian ketika kita sholat Lalu sajadah kita ini, kita bagi dua Dengan orang yang di sebelah kita Ternyata orang yang di sebelah kita itu sedang belajar Islam Luar biasa, ini dampaknya luar biasa Allahumma salli wa sallim wa barikala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala ta'ala fi kitabihi l-karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhad ladhina amanutakullaha haqqa tukatih Walatamutunna illa wa antumuslimun Wa qala ya ayuhad nasutaku Rabbakum uladhi khalakakum min nafsim wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa takullaha ladhi tazza'alu nabi wal araham Inna allaha kana alaikum raqiba Wa qala ya ayuhad ladhina amanutakullaha Wa kulu qawlan sadida Yusrih lakum a'malakum wa yagfir lakum zhunubakum Wa mayyutia illaha wa rasulahu faqatfaza fa'uzan azimah Jamaah jum'ah rahimakumullah Pertama tentu kita bersyukur sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah masih memberikan limpahan, hidayah, karunia, iman Dan anugerah yang tidak terbatas kepada kita Kalau ada keuntungan 2864 triliun Ini keuntungan resmi Keuntungan resmi dari vaksin Yang untung adalah pemilik Microsoft Bill Gates Sekali lagi angkanya adalah 2864 triliun Tapi uang yang sekian itu tidak sedikit pun Bisa untuk membeli sorga Tidak sejengkal pun bisa untuk membeli sorga Dan kita diberikan kesempatan itu oleh Allah Maknanya apa? Maknanya kita jauh lebih kaya daripada dia Inilah kesyukuran kita Terlebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada satu jalan tempuh Yang ketika kita menempuh jalan ini Maka penghargaan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah bukan lagi penghargaan yang hanya bersifat Maknawi Allah subhanahu wa ta'ala Jelas sekali Insya Allah saya akan pendek saja Khutbah saya pendek saja Satu ayat saja A'udzubillahimna syaitanir rajim Ada keyakinan di dalam dirinya untuk bertegak bersama dengan Allah Mengatakan bahwa Tuhanku itu adalah Allah Kemudian melakukan istiqamah Sekali lagi Kemudian melakukan istiqamah disitu Istiqamah di dalam Ngerung kebi iman Istiqamah di dalam amalia-amalia yang ada kaitannya dengan iman Istiqamah di dalam bentengi masjid Istiqamah di dalam menunaikan ibadah harian Taklim-taklimnya Meskipun yang datang itu hanya sedikit Istiqamah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah Selama dakwahnya 950 tahun Hanya mendapatkan 80 orang Maknanya apa? Maknanya dalam waktu 11 tahun 4 bulan Hanya dapat 1 orang Per 11 tahun Jadi yang dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah istiqamahnya Ewa sekalian Jemaah rahimah kumullah Ayat ini berkaitan dengan apa? Jadi ayat-ayat istiqamah yang sering dikutip Oleh para khatib, oleh para ustad, oleh para kiai Ayat istiqamah ini berkaitan dengan apa? Ayat yang saya baca tadi tersebut di dalam Surah Fusilat ayatnya ayat 30 Sampai ayat 31 Kemudian di ayat 33 Allah menyambungkan Dengan firmannya Jadi jelas Bahwa istiqamah disini Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan pertanyaan Allah ta'ala Siapa sih? Yang lebih baik omongannya Daripada omongan ucapan Yang mengajak kepada Allah Jadi tidak ada ucapan Tidak ada omongan Yang lebih baik Daripada jika omongan itu Mengajak kepada Allah Seorang suami mengajak istrinya Bapak ibu mengajak anaknya Kita kemudian mengajak kawan-kawan kita Mengajak kemana? Ilallah Jadi ayat istiqamah ini Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan berda'wah Jadi ewa sekalian Rahimahullah Selagi kita masih bisa menyeru Selagi kita ini masih bisa berda'wah Insya Allah Safe Jiwa kita akan selamat Badan kita akan selamat Keluarga kita akan selamat Anak-anak kita akan diselamatkan oleh Allah ta'ala Pekerjaan Allah satu ini Yang dibuka setiap saat pendaftarannya Dan tidak banyak Orang yang mendaftar Pekerjaan apa ini? Pekerjaan dakwah Mohon maaf Pagi hari ini Salah seorang Bapak kita Eh wah kita Panutan kita Panutan umat muslimin Bagi kawan-kawan yang aktif dakwah Pagi hari ini Kita agak hilangkan satu ulama lagi Yaitu Ustaz Syuhada Bahri Ketua Pimpinan Dewan Dakwah Indonesia Pusat Di Jakarta Dalam usia yang relatif masih muda Jadi ewa sekalian Rahimahullah Mudah-mudahan Dengan masjid kita Dengan apapun yang kita lakukan Rasulullah SAW Jelas-jelas memberikan jaminan Sebaik-baik amalan Sebaik-baik amalan Yang paling disukai oleh Allah Adalah Yang paling dawam Ajeknya Meskipun itu hanya sedikit Jadi ewa sekalian Rahimahullah Inilah janji-janji Dari Allah SWT Dan Rasulullah Sampai Allah mengatakan Dan berikanlah kabar gembira Kepada orang-orang Yang menyelenggarakan dakwah itu Jadi ewa sekalian Rahimahkumullah Kemudian janji malaikat Ketika Janji Allah melalui malaikat Allah mengatakan Nahnu awliya Bagaimana Bagaimana Supaya Kita sholat Lalu sajadah kita ini Kita bagi dua Dengan orang yang disebelah kita Ternyata orang yang disebelah kita Itu sedang belajar Islam Luar biasa Ini dampaknya luar biasa Bagaimana kebiasaan kita untuk memberi Bagaimana kebiasaan kita untuk care Care Memperhatikan kepada orang-orang lain Orang-orang yang disekeliling kita Jadi sekali lagi Tidak ada ucapan Yang lebih baik Daripada ucapan Yang diarahkan Untuk apa? Untuk mengajak kepada Allah SWT Mudah-mudahan ada manfaatnya Barakallahu liwalakum filquranilazim Wa naf'ani wa'ayyakum bimafih minal ayati wa zikril hakim Aku lukaw lihada Fa astaghfirullah liwalakum wa kurabifir warham Wa antakhairul rahimi